KANTOR Kantor merupakan tempat yang digunakan untuk perniagaan atau perusahaan yang dijalankan secara rutin. Sebuah kantor bisa berupa ruangan kecil atau bangunan bertingkat tinggi. Kampilan sebuah kantor biasanya disesuaikan dengan bidang apa perusahaan tersebut bergerak. Sebuah kantor di kawasan Senayan, Jakarta ini bergerak dalam bidang advertising. Berbagai ruangan inspiratif menjadi bagian dalam bangunan ini dan tentunya memiliki fungsi dan tujuannya masing-masing. Kesan terang dan transparan diciptakan melalui pengaplikasian warna putih pada sisi-sisi bangunan dan adanya banyak jendela. Pada bagian depan ruang kantor ini, terdapat ruang resepsionis yang cukup luas. Selain untuk ruang tunggu dan meja resepsionis, ruang ini multifungsi, yaitu juga sebagai tempat workshop atau event lainnya. Oleh karena itu, ruang ini dilengkapi dengan layar proyektor yang dipasang pada sebuah sisi ruangan. Tak seperti layar untuk proyektor yang biasanya, ini memiliki bentuk yang cukup unik dengan sisi-sisi cengkunya. Sementara di belakang meja resepsionis, tanpa dipisahkan oleh pintu, terdapat sebuah lounge cukup panjang dan tidak banyak furniture di dalamnya. Lounge ini terkesan simpel namun elegan dengan adanya dua buah kursi hitam dengan rangka kursi dari kayu dan bantalan permotif bunga. Terlihat serasi dipadukan dengan coffee table berwarna coklat, di mana kaki meja terbuat dari bahan kayu, sedangkan permukaan meja berupa kaca benih. Suasana lounge nampak segar dengan tambahan single chair berwarna kuning, di mana warna kuning juga merupakan ikon dari kantor ini. Sebuah karpet besar berbentuk bundaran dengan gambar ikon kantor menghadirkan suasana lounge yang homie, sehingga tamu yang datang merasa nyaman berada di ruangan ini. Di samping ruang tunggu tamu terdapat dua buah meeting room yang dipisahkan oleh sebuah partisi berupa pintu lipat yang bisa dibuka dan ditutup sesuai kebutuhan. Dengan dilengkapi sebuah furniture meja dari material kayu jati dengan ukuran yang cukup besar, sebuah meeting room ini cukup untuk kapasitas sekitar 10 hingga 12 orang. Kursi dengan rangka bermaterial kayu sintetis, serta bantalan tempat duduk dan sandaran kursi yang mumpuk ini, sengaja didesain untuk menghadirkan kenyamanan duduk saat meeting. Lampu dengan lampshed bundar berwarna bronze, berjajar menggantung pada langit-langit ruangan tempat berada di atas meja. Lampu-lampu ini mampu menambah estetika ruang meeting, selain fungsi pokoknya sebagai alat penerangan. Agar terkesan praktis serta rapi, layar proyektor dalam meeting room diatur secara otomatis. Beranjak ke ruang tengah bangunan ini, terlihat satu sudut menarik. Dengan rak yang merisi buku-buku, sebab puff merah besar, serta televisi lengkap dengan peralatan playstation. Dengan adanya ruang ini, diharapkan karyawan merasa nyaman, bersantai dan dapat mengembangkan ide-ide kreatifnya. Sementara itu, terlihat menarik seat arrangement pada ruang kerja. Meja ini sengaja didesain khusus untuk karyawan. At the same time, it is also very important for everyone to have their personal space. So what we tried to do is, we chose eight different colors of wood and we created tables. Each one such that there was a natural partition, but it did not separate you from your colleagues.